Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai paham menafkahi istri hukumnya adalah fardu'ain tidak bisa diwakilkan maka laki-laki yang tidak menafkahi istri sementara istrinya juga tidak rido dan sedih kalau tidak dinafkahi itu akan menjadi dosa bagi suaminya makanya orang yang belum bisa menafkahi dimakruhkan menikah lebih baik dia berpuasa menahan dahaganya atau dia melakukan olahraga untuk menahan nafsunya nah ini yang dimaksud dengan kewajiban seorang suami bahwa seketika dia menikah dengan istrinya maka ada kewajiban menafkahi persoalannya adalah apakah seorang istri wajib mengetahui secara keseluruhan uang suaminya dalam agama islam tidak ada kewajiban seorang suami men-spill seluruh pendapatannya kepada istrinya yang diwajibkan adalah menafkahi apa itu nafkah? nafkah itu sandang, pangan, papan apa itu? makanan, pakaian yang layak dan tempat tinggal yang layak nafkah gak sekedar makan kalau sekedar makan itulah yang membedakan kita dengan makhluk lain yang sekedar hidup sandang, pangan, papan nah persoalannya adalah seberapa ukurannya itu diukurkan kepada kemampuan keluarga masing-masing oleh karenanya kalau perempuannya mapan suaminya tetap harus menafkahi persoalan nanti uang yang diberikan kepada perempuan itu digunakan untuk apapun dan pada akhirnya pada akhirnya suaminya susah itu perempuan boleh menolongnya karena perempuannya mapan jadi tidak ada ceritanya laki-laki melepas kewajibannya karena perempuannya mapan semapan apapun perempuannya kewajiban suami tetap menafkahi bukan karena jumlah uangnya tapi karena suami harus disuamikan dan istri harus diposisikan sebagai istri begitu ajaran Islam memandangnya belakangan terlalu banyak yang nyampe ke saya bahwa ada kasus walaupun tidak semua kasus adalah laki-laki yang tidak bertanggung jawab nah maka kalau laki-laki tidak menafkahi padahal dia ada uangnya maka perempuan harus memintanya tujuan meminta bukan sekedar dia pengen uangnya tapi tujuannya adalah melepaskan diri suaminya dari dosanya so perempuan boleh memintanya tidak dikasih juga dalam beberapa dalil boleh mengambil uangnya untuk kebutuhan anak laki-laki dan anak perempuan secukupnya boleh mengambil tanpa sepengetahuan dia itu kalau dalam kasus yang berat kalau suaminya pelit so hati-hati semapan apapun istri kewajiban tetap menafkahi adalah wajib secara syariat terima kasih niliki disini like, share, share video saya ini follow channel saya ini dan sampai paham wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh